Hai temen-temen, kita lengkapin makeup gue yuk dan tetep masih pake yang ini karena ini bagus banget I don't know what to say, the best rekomendasi dari Hana Sui Terus kalo kalian tanyain untuk warna yang lain bagaimana Gue belum tau ya temen-temen, tapi khusus untuk yang ini Midnight Queen Amazing Eyeshadow Warnanya yang ini, ya ini ya, ada biru-birunya Ini bener-bener, wah gak bisa berkata-kata lagi lah Creamy, pigmented, gak terlalu ada fallout Pokoknya semua yang kalian cari di dalam satu palet itu ada disini Karena ini the best, ini bagus banget Jadi kemarin itu gue bikin eye looknya yang agak-agak ya biasa lah Karena kan nyobain ya, jadi agak nyentrik gitu Terus kayaknya gue kurang puas untuk nyoba produk yang satu ini Jadi yaudah, daripada nanti kalian nanyain juga Untuk eye look atau makeup apapun setiap kali gue bikin video kan Biasanya kalian nanya ya, yaudah Sendingan gue bikin aja langsung disini sekalian Jadi ya ini alasannya kalian melihat video yang satu ini Gigi gak sih penjelasannya Menurut kalian cukup jelas gak sih penjelasannya Mudah-mudahan Aduh Mudah-mudahan jelas ya teman-teman Oke Jadi gue pakai warna yang paling tengah Yang ada di palet ini Untuk diblend ke bagian sebelah sini Outer corner Terus Ambil ke bagian tulang mata Di wing, wing out Terus kemudian ambil shader brush Yang sebelumnya ini sigma taper blending E35 Shader brushnya pakai warna reddish brown Coklat kemerahan Sedikit aja karena Dia warnanya Tuh Begitu Warnanya seperti itu Oke teman-teman Warnanya Nampol banget Makanya Ini alasannya Gue Rekomendasiin banget Oh iya Sebelumnya itu Gue pakai Produk dari Hanasui Yang eyeshadow ini Gue Prime dulu Eyelidnya Kalau yang ini Gue gak prime Cuma langsung pakai bedak aja Jadi di Prime itu Dipakein Dasar dulu Supaya Warnanya bisa Lebih intense I thought Itu karena Gue prime dulu Warna Eyelidnya Ya supaya Bisa nempel kan Untuk Eyelidnya Tapi ternyata ini Gue cuma pakai powder doang Juga tetap Dia nempel Kan ternyata Dia sebagus itu kan Itu Ya Jadi Ya gak nyesel lah Gue bilang Ini Emang bagus Ya sama sekali Gak Gak nyesel maksudnya Oke Terus setelah Dipakein Diblend lagi Jangan lupa Diblend Mudah-mudahan sih Ini videonya gak lama Karena gue dari kemarin Kayaknya Bikin video Lama terus loh Karena Apa ya Kayak It's a payback time Gitu Pada saat gue Udah agak Sembuh Ya udah agak sehat Tuh kayak Ayo Gue harus bayar ini Ke kalian Kalian jangan lihat lagi Gue dengan Wajah yang Terlalu lusuh Dan Apa ya Kayak keliatan sakit Itu gue kayaknya Aduh maaf banget ya Kalau kalian harus melihat Video gue yang satu itu Itu cuma karena Apa ya Gue pengen Bisa sharing ke Teman-teman yang lain gitu Walaupun Mungkin kalian juga Emang lagi ada yang sakit Jangan khawatir Kita Itu Masih Tetap bisa sih Berkaya Berkarya Walaupun Dalam keadaan apapun Dan bukan kamu yang Lagi sakit Ya ada Di luar sana Salah satunya gue juga yang Lagi sakit gitu Kita saling doain Kita saling dukung Dan Ya mudah-mudahan Teman-teman di luar sana Yang lagi sakit Mudah-mudahan cepat Pulih ya Oke Iya udahlah ya Kan ada produknya Ambil warna yang ini Kemarin juga sama ya Kurang lebih ya Gue ambil Warnanya yang ini Ini aja Cuma ada warna birunya Karena gue penasaran Nge-pes Warna birunya Itulah gue ya Penasaran Penasaran Apa-apa tuh dibikin penasaran Nama gue Nice Warnanya sih keluar ya Teman-teman Cuman Nggak nempel Nggak nempel Nggak nempel Jadi gue berharap Dengan disemprot Gini Bakal nempel Kita coba aja ya Ya lebih keluar Warnanya Warnanya Disi sama warna Ini Shimmernya Cakep banget Ini dari Something Minion Namanya Ini namanya Immortal Highlighter Highlighter Immortal Highlighter Terus Gue pake di bagian Under Eye Inner Corner Tapi nggak terlalu Inner Gue paling seneng banget Untuk ngebersihin Ya Bagian-bagian Yang menurut pendapat gue Kurang nih Sedikit aja Ini pake DNA Airbrush Dari Something juga Warnanya Fairlight Atau warna yang Terang Atau yang paling terang Untuk Kayak Ngebersihin Bagian sini nih Oke Terus Gue mau bersihin Bagian Bagian sebelah sini Udah cukup Kayak gini Teman-teman Ini kombonya Yang satu Artisan Pro Yang satu lagi Luxe Crime Warna Ivory Sama Untuk Hyper sub Liner Di Eyeliner Iya Susah banget ya Ngomongnya Terus Gue nggak bikin Biar nggak ngacauin Bentukannya Nah Shadownya udah Cakep banget Maskaranya gue pake Dari Artos ya Yang Dolls Look Curl Volumizing Mascara Cuma Di bagian Bulu mata Aslinya aja Untuk Biar nyatu Sama Bulu mata Mata palsunya Jadi Jangan terlalu Dipakein Di bulu mata Palsunya Supaya Bulu mata Palsunya Nggak cepet Rusak Gitu Teman-teman Ini Yang Perfect Tellu Brow Liner Terus Terus Bronzer Dari BLP Ini yang Face glow palette Midday Blush Sama Midnight Contour Di tap Tap Aja Tutut 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 Gita Terus Kemudian Kontur Hidung Hampir Yang Terakhir Lipstick Nah Ini Yang Selalu Gue Jadi Kayak Galau Gitu Loh Ya Bukan Galau Gimana Kayak Nyari Lipstick Yang Gue Pengen Tuh Agak Susah Ini Coba Warnanya Dari Rust Artist Forever Made Forever Nomor 192 Mudah-mudahan Sih Pas Warnanya Karena Ini Gak Tau Ya Gue Belum Nemuin Apa Ya Eyelook Yang Pas Untuk Lipstick Yang Satu Ini Teman-teman Honestly Karena Menurut Pendapat Gue Terlalu Warm Jadi Gue Harus Pake Yang Agak Warm Gitu Loh Kalau Di Bibir Gue Agak Awet Ya Tapi Dia Bukan Tipe Matte Yang Istilahnya Matte Awet Bikin Kering Gitu Tapi Matte Awet Tipis Gitu Kayak Warna Bibir Terus Gue Di Tiga Tiga Beli Yang Warna Merah Kita Lihat Warna Merah Bagus Nggak Nih Kalau Ini Dipake Tipis Enak Banget Warnanya Pigmentasinya Tinggi Banget Iya Oke Sepertinya Pas Jadi Satu kali Ngambil Itu Bener Bener Udah Bisa Untuk Satu Bibir Tapi Tadi Aja Gue Kayak Dipeperin Lagi Dibuang Lagi Ke bagian Toplet Ini Baru Gue Ratain Nah Dia Ini Kalau Dipake Tipis Juga Nggak Bikin Kering Di Bibir Dan Enak Banget Tuh Dari Tadi Kan Gue Gini Gini Terus Dia Dia Tuh Matte Tapi Kayak Powder Gitu Ya Lebih Ke Powder Ya Bagus Enak Oke Jadi Seperti Ini Hasil Akhir Dari Makeup Look Untuk Kali Ini Menurut Kalian Gimana Masukannya Masukannya Teman Teman Ya Dan Ya Biasalah Kalau Gue Selalu Untuk Rambut Itu Ini Emang Dikeringin Tapi Biasanya Nggak Pernah Dikeringin Terus Ini Gue Keringin Langsung Gue Roll Sudah Kayak Gitu Tadi Ya Bentukannya Kalian Bisa Lihat Pada Saat Di Roll Aja Atautan Acak Acakan Dan Benar Benar Kalian Suka Benar Benar Mengin Inspirasi Dan Kalau Misalkan Ada Masukan Atau Apapun Tulis Di Komen Di Bawah Dengan Senang Hati Gue Bisa Menerima Ide Masukan Kritik Dan Saran Yang Membangun Oke Teman Kita Bakalan Ketemu Lagi Di Video Yang Lain Jangan Lupa Untuk Di Like Videonya Subscribe Channel Dan Jangan Lupa Bahagia Sampai Ketemu Lagi Di Video Yang Lain Bye Bye Sampai 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 Sampai